Pemiksa mulai 20 Desember 2022, siaran televisi analog 10 kabupaten kota di wilayah Jawa Timur 1 meliputi kota Surabaya dan beberapa kabupaten kota mati total dan pindah ke siaran digital. Matinya siaran analog ini berdampak melonjaknya harga setobox STB di pasaran. Tepat tanggal 20 Desember 2022 pukul 24.00, siaran televisi analog di wilayah Jawa Timur 1 termasuk Surabaya dihentikan dan dipindahkan ke siaran televisi digital. Perpindahan TV analog ke digital, kontan membuat harga setobox alat untuk menangkap siaran digital melonjak naik. Harga STB kini mencapai Rp250.000 hingga Rp280.000. Perpindahan TV analog ke digital pun dikeluhkan warga karena dianggap menyusahkan. Persiapan menuju analog switch off sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu dengan pembagian STB gratis dari lembaga penyiaran kepada warga miskin. Saat ini analog switch off masih difokuskan pada wilayah Jatim 1. Sembilan wilayah layanan di Jawa Timur lainnya masih menunggu evaluasi berkala Kementerian Komimfo dan stakeholder terkait. Kerisahan juga dirasakan Mahfud, warga pasuruan yang menyetel TV analog. Pas jadi berhentikan siaran TV analog, tak satupun gambar muncul di layar TV-nya. Mahfud menilai kebijakan pemerintah mematikan siaran TV analog perugikan. Mulai tadi pagi saya tahunya. Hilang semua? Iya, hilang semua. Analognya ini? Analognya. Sebenarnya ya gimana tapi ya memang sudah dari pemerintahnya gitu ya mau gak mau di STB. Meski membayar ratusan ribu rupiah, STB juga bukan jaminan TV karena masih bergantung sinyal di daerah masing-masing. Beli tetap pokokan. Kenapa? Karena sinyalnya udah semua. Tidak hilang ya, mulai kapan? Mulai tadi malam. Mungkin 12 malam. Akibat dimatikannya siaran TV analog, salah satu toko elektronik di Panggung Gerejo, Kota Pasuruan di Serbu Warga. Sejak pagi puluhan orang antri untuk membeli STB agar bisa kembali menonton siaran TV. Dari Surabaya dan Pasuruan Jawa Timur, Hari Tambayong dan Jaga Samudera, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!